Banjir akibat luapan sungai Citarum pada Senin pagi merendam ribuan rumah warga banjir dengan ketinggian 100 hingga 150 cm tersebut membuat warga terpaksa tinggal di pengungsian. Banjir akibat luapan sungai Citarum terus merendam ratusan rumah warga. Ketinggian banjir yang merendam tiga kecamatan yakni Bojongsoang, Dayakolot, dan Balai Endah kini berkisar antara 100 hingga 150 cm. Warga yang rumahnya tergenang banjir paling dalam pun terpaksa menempati pengungsian. Sementara itu beberapa warga yang masih bertahan di rumah mereka harus menggunakan perahu agar dapat beraktivitas. Di tempat pengungsian Desa Dayakolot, jumlah pengungsi yang tinggal mencapai 31 kepala keluarga atau 120 jiwa. Pengungsi di kawasan Dayakolot telah bertahan selama lima hari. Menurut warga Bojong Asi, Wahyu Wahidin, banjir menggenangi rumahnya dengan ketinggian 150 cm sehingga dirinya terpaksa menempati pengungsian. Dirinya juga mengatakan selama bertahan di pengungsian, bantuan dari pemerintah masih kurang. Di sini ini apa Pak? Mungsi atau gimana? Mungsi. Emang di rumah di sana berapa? Berapa air ketinggian air? Ketinggian air adalah? Semeter setengah. Oh iya, sampai sepuluh. Di rumah, kalau di itu mah di buruan mah di halaman 2 hari metara. Oh gitu. Ini Bapak di sini udah berapa lama? Dari malam kemis. Dari malam kemis. Udah lima hari. Emang banjir udah lama? Ya. Banjir udah berapa lama? Udah hari kemis. Udah hari kemis. Akibat banjir yang merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung ini, ratusan jiwa terpaksa maungsi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.